Halo semuanya, kembali lagi dengan video penercipta Raya Oke jadi di video kali ini kita bakal Bikin sebuah satu contoh Social media template karena Di video yang kemarin cuman ngejelasin social media Templatenya aja Dan gue rasa sih harus dikasih Sama tutorial ngebuatnya gimana gitu Biar ya siapa tau ini Bermanfaat gitu buat kalian Dan juga bisa jadi referensi gimana cara buatnya gitu Dan juga biar keliatan konsisten Itu gimana gitu oke Jadi ini adalah project yang Gue buat ini ada social media template gue Ini baru sedikit gue baru ngepost sekitar 1, 2, 3 Ya 4 postingan pake social media template yang ini Karena Ini kan yang udah direvisi gitu ya Nah oke jadi Hal yang pertama yang kita lakukan itu adalah Kita buat frame Kita buat frame ZF terus Siap gitu aja lah kotak Ini resursinya 100x100 nih Yang ini kita nyalain biar Apa biar ketika gue ngerubah yang ini Yang ketika gue ngerubah lebarnya Tingginya juga ikut berubah gitu coy Oke Kita kasih resolusi 1920x10 BAM Nah ini 1920x10 nih biar full HD gitu ya Kalau misalkan nanti Aduh Kalau misalkan kita nanti di post di Instagram Oke kita jauh-jauh dulu dari project gue BAM Nah setelah jadi frame kayak gini Itu biar kita misalkan jadi lebih rapi dan terstruktur Biasanya gue pake RULER Pake ruler ini Penggaris ini Nah caranya gimana tuh biar bisa ngepas Misalkan nih gue pengen kasih padding disini 100x100nya Gue tinggal pake kasih area Rek tanja lagi kotak BAM kayak gini Terus kita taruh di pojokan gini Terus kita atur Set Nah kan jadi ada patokan gitu ya Nggak ngasal-ngasal Set Nah kita taruh pajok sini Kalau tarik lagi Ini Bawah Nah BAM kayak gini Oke dan entara ini udah konsisten Jadi kita buat dulu Pertama Containernya Kalau misalkan bahasa webdesignya Ini kontenernya gitu ya Oke terus habis itu yaudah Tinggal ngisi konten gitu Mau apa Contohnya deh Kita kasih contoh Kalau misalkan kita lihat formula yang ini Ya ini ada kayak gini ya Kita buat deh Kita copyin Gambar dari gambar yang Nah Kalau kita jump ke bagian pojok sini Kita kecilin Ini contoh aja ya Ini contoh Contoh untuk bagaimana cara membuat Social media template gitu Kalian nggak harus sama kayak gini Kan kalau misalkan tadi gue tuh ada Semacam Aksen-aksen gimana gitu Ini kok ada stroke-nya ya Kalau nggak usah Nggak usah pake stroke Kayak ada semacam Di belakang itu kuning gitu Gue pake bikin Oh pake ini Apa nih yang belakang temannya ini Taruh sini Nah gini ya Kayak rada di offsetin gitu Terus taruh belakang layer Terus kasih warna deh Sesuai tema warna kalian Kalau gue kan temannya kayak gini Oke ini udah Seat Ini sengaja kenapa nggak dibuat tengah ya ini Biar aksen aja sih sinernya Oke terus kita kasih nama Misalkan disini kan gue pake nama Alvin Nadia Satria ya Al Lalu biasanya untuk nama gue kasih bold Oh jangan bold semi bold ya kalau nggak salah Soalnya ini kayak terlalu gede gimana gitu Lalu warnanya ini hitamnya nggak terlalu hitam hitam banget Dipudarin gitu ya Oke lalu gue kasih personal branding gue disini Oke lalu biasanya gue kasih warna koder gini Lalu ini ya regular aja biasa dan font ininya lebih kecil Oke ini grup aja yang dua ini grup Terus ini juga grup nih potong dua ini Grup ctrl G ya shortcutnya Terus ini tekan shift Nah jadi nyelek si dua gini ya Kita nggak usah di layar pake control Nggak usah kita bisa langsung Klik satu Terus shift Nih langsung kepilih Terus kita buat rata tengah nih Damn Nah Oke Kita lihat Nah ini udah jadi nih ya yang belas ini Tinggal kita benerin aja Ini Pojokin disini Oke ini personal brandingnya udah beres Sekarang next kita misalkan buat Yang seperti gue bilang di video Video yang penjelasan sosial media tampilnya yaitu kita bikin branding Ah bukan branding Sorry sorry Eh kategori ya Titel Judul kategorinya apa Misalkan disini Webdesign tutorial Nah misalkan gitu Misalnya gue pake ukurannya 36an Biar agak gede gitu Damn Ini sejajarin lagi sama ini Oke lalu kita kasih ininya Semacam garis gitu Oke Ini kok bengkok gini ya Sorry sorry Oke kita kasih garis lurus gini Ini sebenarnya untuk aksen doang Biar nggak terlalu polos gimana gitu ya Oke ini kasih sekitar 3 pixel Mungkin cukup Warnanya kasih ini Enter Kayaknya juga warnanya dengan hitam Kalau ini buat naik-naik Nah tempat tengah kayak gini Dan ya ini udah jadi Nah terus sisanya kalian tinggal bikin konten di tengahnya Cuman Sebenarnya kalau kayak begini juga ini udah jadi Cuman biasanya gue suka ngasih aksen seperti Bulatan ini Cara buatnya kalau nggak salah Bentar gue agak lupa juga nih Bikin rectangle aja sebenarnya Bikin rectangle 1 kayak gini Oke bentar kita zoom Ini rectangle kurangnya 10 aja coba 15 maybe Terus kita tahan alt terus drag Di tuplikat aja terus kayak gitu Udah kayak gini ya Tinggal buat bulat Terus ratain Kayak gini Terus Entar-entar Oh ya sebelumnya ininya grup dulu ya Ininya grup dulu nih Yang lain-lain ininya Oke ctrl G Lalu kita kasih Ini ke tengah ini nih Oke ini kesini Kita buat tengah Tengah Lalu kita klik kanan Kalau nggak salah Use as mask Nah Bam Jadi Terus untuk warnanya ya tinggal ubah aja Terus derajatnya Kita miringin 45 misalnya Atau negative 5 deh Biar ke belasan Negative 5 kayak gini Kita tarik ke bawah Nah kalau gue kan pake kayak ginian ya Sementara ini cuman buat aksen doang gitu Biar nggak Terlalu polos gitu Dan Ya sebenernya kayak gini juga nih Udah jadi gitu Social media template gitu Kalian tinggal ngisi konten-konten Dalamnya tinggal ubah-ubah lagi Kalau misalkan ada perubahan Dan ya gue suka pake semacam Bulat juga gitu Bulat Bulat kayak gini Aduh Oh Tekan shift Bulat Lalu Vialnya gue hapus Kasih stroke doang Gue pas Pas jatunya geturunin kelima persen Ini gak kelihatan banget cuy 8 Kelihatan gak sih ini Kayak ini speknya 6 misalkan Nah kayak gini Ini ya buat aksen-aksennya doang gitu Kayak gitu Ya sebenernya Mem kayak gini juga udah jadi Terus sisanya kalian tinggal ngasih konten Nah kan kalau misalkan gue kan Misalkan ini nih Kayak dikasih Ada gambar gitu Ini triks ya Kalau misalkan kalian Milih gambar dan pengen Misalkan semacam Buat kayak gini Ini usahain aja hitam putih aja Udah gambarnya gitu Karena kalau misalkan ini diwarnain Ya jadi gimana coba nih Kita coba nih ya Contoh nih ya Kalau misalkan Ini gue gak kasih hitam putih Gambarnya sebenernya berwarna gitu ya Itu jadi Jadi kayak gimana gitu Gak cocok nih yang kayak gini Ini lebih bagus Oke Lalu ke situ Kita kasih titel aja disini Misalkan Bagai Mana cara Oke ini Ini warnanya Satu atur-atur lagi Bagaimana cara Membuat Oke ini Biar tepat Treg aja Titik alt Jadi yang gak duplikat Bicara membuat Web Web Desain Oke ini sesuatkan Nah kenapa nih Pake container kayak gini Yang biar gak terlalu pojok Gak terlalu mepet gitu ya Jadi Setiap postingannya tuh Kayak keliatan gitu Profesional Gitu cuy Oke abis itu ya tinggal kasih Garis bawah aja Kita bikin rectangle Set gini Atur-atur aja Ukurannya Terus kasih warna Kayak gini Bem Ke belakangin Udah deh Terjadi Ini kalo yang belum tau Cerakan belakanginnya tuh Bisa pake Di drag kayak gini Dan juga bisa Pencet control Terus Kayak semacam ada Kurung siku gitu kan Kurung siku Nah itu Nah ini buat naik Turun-naik Turun ya Gitu lah ya Oke setelah itu Ya udah Ini kan udah jadi Gitu cuy Dan untuk jaraknya Kalian juga harus bisa atur Kalo mau profesional Ya silahkan atur Menggunakan Kelipatan 4 Kalo gak salah Untuk Ngedesain tuh Ya tapi kalo misalkan Mau ya udahlah Yang penting Keliatan enak Dilihat Ya oke Itu terserah kalian Oke Sekarang kita Taruh ke bawah Ya Taruh Ini grup aja lah Di grup Terus Taruh tengah Gini Bem Ini udah jadi Misalkan ini adalah Sweepable content Cara gue buat panahnya itu Gampang aja Tinggal pake P Terus ya tinggal buat Kayak gini Bem Ininya misalkan 20 Maybe Oh gedean cuy 12 Warnanya ini Nah kan juga udah jadi panah Ya sebenernya ya Cuman ya gue suka ditambahin lagi Cuman ya gue suka ditambahin lagi Ini klik alt Ini tahan Gue males lagi Buatnya Oke ini kita klik dua kali Lalu hapus aja yang ini Enter Enter Taruh sini Taruh sini Kasih warna ini Ini biasanya gue lebih kecil 6 Setengahnya aja gitu ya Biar ada aksennya doang Terus Abis itu Kita kasih tulisan aja Swipe Swipe Kasih normal Kasih gini Ini di group Bem Ini Ini gak kemasukin dong Oke kasih masukin aja disini Oke Oke dan Dan ya ya udah Dengan alt-artar aja Kita Dan kita lihat Sekarang bagaimana hasilnya Dan Ya tara Social media template Udah jadi Udah gitu doang Jadi Ya Sisanya kalian explore sendiri aja Sekian aja filter gue Terima kasih Jangan lupa untuk Like, Comment, Subscribe Bantu untuk subscriber Terus subscriber Ya oke Bye bye See you in next video Untuk kalian yang mau Review tutorial Api Yang kalian mau Sukses video tutorial Apalagi Silahkan tulis di kolom komentar aja Bye Oke Gitu doang Udah deh